Meriahkan Car Free Day dengan aksi Flash Mob, itulah yang dilakukan sekelompok anak muda untuk suarakan peduli lingkungan. Beginilah sasana hari bebas kendaraan atau Car Free Day Minggu Pagi. Puluhan orang berpakaian ala pasien rumah sakit berjalan menyusuri Bundaran HI Jakarta Pusat. Bukan untuk menuju rumah sakit, melainkan untuk kampanye peduli lingkungan. Berbekal sarung tangan dan kantung sampah, mereka memunguti sampah di sepanjang jalan, sambil sesekali menampilkan Flash Mob. Tak ayal perhatian warga sekitar langsung tertuju pada aksi Histeria ini. Histeria ini adalah sebuah awal kampanye kita untuk mempromosikan radio dari 96,7 Hits FM. Dan tepat di hari ini adalah rangkaian terakhir dari Histeria kampanye kita, di mana kita di Car Free Day untuk sama-sama mengajak anak muda untuk peduli lingkungan, yaitu dengan memutukkan sampah yang ada di Car Free Day, sepanjang Car Free Day. Dewasa ini, industri radio di Indonesia kian terkendala. Persaingan semakin ketat dengan kemajuan teknologi internet yang kian mendominasi. Demi terus pengudara, perusahaan radio berlomba-lomba hadirkan nuansa berbeda. Target utamanya tentu saja kaum muda. Itu perusahaan aku sih bagus banget ya kak, soalnya kan jadi meningkatin kesedaran kita tentang sampah gitu kak. Soalnya kalau misalnya lagi Car Free Day gini kan, kalau ada sampah tuh kayaknya ganggu aja gitu kak. Gak enak dilihat ya kak. Keren banget Histeria programnya, keren banget sumpah. Jadi tuh anak muda zaman sekarang bisa mengutin sampah gitu di tempat umum itu bagus, jadi bersih lah Jakarta. Tak sekedar jadi sarana hiburan, kadiran stasiun radio diharapkan menjadi sarana informasi dengan semangat positif.